Terima kasih telah menonton! Baru saja bersuka cita karena sudah hamil 3 bulan, Shirin Sungkar masuk rumah sakit. Hari Sabtu lalu, istri Teguh Isnu ini mengalami pendarahan. Mengetahui Shirin pendarahan, tentu saja Teguh Isnu panik karena takut terjadi apa-apa yang bisa saja mengancam janin dirahim Shirin. Teguh Isnu pun segera melarikan sang istri ke rumah sakit. Orang tua Shirin, Fani Bauti, dan Maksumkar pun ikut kaget mengetahui Shirin masuk rumah sakit. Dari awal kehamilan hingga kemarin, Shirin nyatanya sudah 4 kali mengalami pendarahan. Peristiwa ini tentu akan membuat Teguh Isnu yang selama ini begitu protektif terhadap Shirin, lebih ketat lagi menjaga istrinya. Memang pendarahannya dia tuh dari mulai hamil bulan pertama ya, makanya kan pas tau hamil kita juga gak ngasih tau dulu lah soalnya takut gimana-gimana gitu kan. Nah terus bulan kedua dia pendarahan juga, tapi gak sampai dirawat lah ya. Nah kali ini pas masuk bulan ketiga, pas 11 minggu ini, dia pendarahannya cukup banyak gitu ya. Tadi waktu sebelum Wisnu berangkat ke mana? Ke Medan. Ke Aceh. Iya, ke Aceh. Medan, Ma Aceh dia. Jam 3 pagi tuh dia tiba-tiba pendarahan gitu. Nah akhirnya sebelum berangkat yaudahlah Wisnu sebelum ke airport bawa ke rumah sakit yang terdekat sini. Nah ternyata ya mampu pendarahan jadi harus bed rest di rumah sakit gitu. Ya ini hari kedua lah ya, kan baru kemarin. Iya kemarin? Iya kemarin ya, hari kedua. Cuman dokter sarankan jangan pulang dulu lah biar dia, kan kamarnya di atas dia naik tangga juga gak boleh. Jadi memang harus bener-bener bed rest yang rawannya kan sampai 17 minggu ini gitu. Kan dia baru masuk 11 minggu. Enggak ada, aku udah stop dulu lah. Saya yang mau, saya yang mau. Dalam jelas Shirinnya juga ya menurut masuaminya. Pendarahan hingga 4 kali bukan hanya membuat panik sang suami dan kedua orang tua Shirin. Rasa was-was juga mencengkram amat kuat karena mereka khawatir berefek yang tidak-tidak pada kehamilan Shirin. Kecemasan dan kesedihan itu seolah menggantikan kegembiraan dan kebahagiaan yang sebelumnya sempat membingkai perasaan mereka ketika bercerita tentang kehamilan Shirin yang sudah memasuki bulan ketiga. Males makan, males ngapa-ngapain aja sih. Biasanya kan demen pergi, ini ke mal aja males. Jadi di kamar aja, gak ngidam apa-apa. Karena gak terlalu percaya ngidam sih, kayaknya ngidam sugas aja sih. Cuman mungkin biasanya enak, pengen makan apa, itu dibilang orang ngidam. Tapi kayak malam-malam pengen ini, pengen gak, gak pernah. Iya, itu dia ya, bingung juga ya. Tapi banyak yang bilang sih ketika bulan pertama sampai ketiga biasanya makannya agak males karena mual-mual gitu. Tapi setelah itu biasanya mulai naik, mulai nafsu makannya bulan keempat, kandungannya udah mulai bulan keempat, dan seterusnya. Tadi makanya sayang dong? Ya, selalu luar sayang dong. Iya, saya kadang-kadang malah dibilang cerewet sama Sirin. Kalau Sirin lagi dipijit, misalnya dia kakinya pegel apa, saya bilang hati-hati jangan sampai perut kena apa. Trapak bawah kaki itu jangan sampai kena, takutnya kan kontraksi ke perut ya. Cuman mama nih berlebihan, ah katanya gitu. Usia kehamilan Sirin memang masih dalam masa rentan, baru 11 minggu atau 3 bulan. Usia kandungan akan bebas dari masa rentan setelah lewat 17 minggu. Dan selama 3 bulan, Sirin sudah 4 kali mengalami pendarahan. Lantas apa penyebabnya? Apakah karena toksoplasma? Adakah kaitannya mengingat Sirin hobi memelihara kucing? Yang paling tua yang ini, namanya buttercup. Tuh bapaknya tuh. Itu bapaknya, ini ibunya namanya Blossom. Oh, sayangnya siapa ini? Cantik banget. Aku suka semua sih soalnya mereka di mix warnanya jadinya lucu. Ini bapaknya ya? Iya. Ini lucu, loreng-loreng gitu. Ini si bodoh nih. Hei, masuk kamu. Ini kan, aduh sayang, awas kejepit. Hei, tuh tangannya udah keluar-keluar minta dibuka. Nah, kalau jenis ini belum aku kasih nangka. Karena ini masih kecil, ini baru. Ini berapa bulan. Ini dia sana. Iya, kakak-kakak. Nah, dan dia tulang-tangnya enak banget. Nah, itu deh. Aku mau say hi dong. Aku nggak alergian sih orangnya, alhamdulillah. Yang penting dia tuh bersih sih. Tunggu di-farkumin. Perawatannya agak mahal sih. Karena nggak satu, 14. Jadi mahal. Aku edik sama kucing. Cuman aku nggak terlalu edik. Sampai tidur bareng. Aku takut banyak resiko. Jadinya kita main aman aja. Dokternya juga belum tahu. Dokternya belum tahu apa penyebab pendarahannya. Belum tahu. Adikan dipikirnya takutnya tokso atau apa gitu. Tapi pada saat piksa, dia positif. Mio, nggak ada apa semua. Nggak ada. Bagus gitu. Tadi juga saya itu pas lihat ya gitu. Cuman aku begini-gini. Udah kayak perenang gitu. Waktu kemarin pendarahan itu dikemungkinan karena placentanya itu sudah di depan mulut rahim lah ya. Yang ditakutkan kan keguguran. Agak turun gitu. Nanti mungkin menekan jadi mengeluarkan darah gitu. Tapi tadi katanya placentanya udah agak bergeser dikit gitu. Jadi ya tapi... Udah lebih aman. Lebih aman. Cuman tadi masih juga mau pulang juga ke sini masih pendarahan lagi gitu. Bila pendarahan syirin membuat panik suami dan kedua orang tuanya, maka lain halnya dengan Jono. Roker bule ini justru panik saat liburan bersama anak-anaknya. Lantas seperti apa kisahnya? Benarkah ia kalah berani dari anak-anaknya? Saksikan Intense di segmen selanjutnya. Sementara syirin harus istirahat karena alami pendarahan di saat hamil, Jono dan anak-anaknya justru seru-seruan di tempat rekreasi. Ajak anak-anaknya berlibur, Jono siapkan sendiri semua keperluan anak-anaknya. Tapi benarkah roker ini penakut tak berani naik wahana ekstrim? Kalah dengan anak-anaknya sendiri?